Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel youtube patamerapos Salah satu channel kudangnya tutorial bangunan oke cak ini kelanjutan video renovasi rumah lantai 1 yang ditambahin atau dijadikan rumah lantai 2 dengan tetap memanfaatkan tembok rumah yang lama memakai tambahan plat sepatu di bagian bawah fondasi kolom baru serta penguatan pada bagian slope atau balok tarik struktur pembesiannya dengan sistem menyuntik di sebelah kolom yang lama dan ini sudah proses pengecoran seperti tema dan judul video ini saya akan membagikan cara menghitung material dari patah yang dibutuhkan pada saat pengecoran seperti pasirnya habis berapa semennya habis berapa split atau koralnya habis berapa terhitung persatu meter persegi atau persatu kubiknya dan untuk yang belum nonton video dari bagian pertama sampai proses saat ini bisa disimak di akhir video ini nanti oke cak langsung saja kita gunakan contoh ukuran misalkan ukuran lebar bangunan yang akan kita cor 10 meter kali 6 meter sama dengan 60 meter persegi kita kalikan lagi dengan ketebalan beton cornya misalkan kita gunakan ketebalan standar bangunan lantai 2 yaitu 0,12 cm ketemu total semua 7,2 kubik bisa kita bulatkan untuk bagian baloknya menjadi 8 kubik jadi ketemu semua 8 kubik nah kalau sudah ketemu jumlah kubikannya kemudian kita coba untuk hitung material semennya dulu dan pada standarnya kita pakai ukuran 1,2,3 itu untuk per kubiknya semen menghabiskan 9 sak berarti kalau jumlah yang kita cor 8 kubik kita kalikan 9 sak semen 8 kali 9 ketemu total 72 sak semen jadi hitungannya sama kalau anda memakai rumus hitungan per meter persegi atau per meter kotak sama dengan 1 sak dengan luas bangunan 10 kali 6 meter itu ketemu 60 meter berarti sama dengan atau menghabiskan semen 60 sak nanti anda tinggal menambahkan untuk bagian baloknya 5 atau 10 sak semen nah jadi sama kalau pakai rumus kubik ketemu 72 semen kalau anda memakai rumus kubik tapi kalau saya memakai rumus hitungan kubik teman-teman karena saya anggap lebih akurat dan tidak mungkin kekurangan semen pada saat pengecoran nah sekarang kita hitung untuk material pasir dan batu split koralnya kalau tadi sudah ketemu total 8 kubik dengan ukuran standar campuran beton 123 maka untuk pasirnya kita kurangi 2 kubik dari hasil keseluruhan yaitu pasir yang dibutuhkan adalah 6 kubik dan untuk split koralnya karena kita pakai bandingan 23 sama pasir maka split koral yang kita butuhkan kita samakan dengan pasir yaitu kita siapkan koral batu split 6 kubik juga ya kenapa saya samakan karena pasir akan menyusut terkena air pada saat pengecoran sedangkan split koral tidak akan menyusut jadi rumus hitungan di atas itu berlaku juga untuk kelipatannya oke cak saya kira sudah jelas untuk cara hitung persiapan material sebelum pengecoran selain persiapan material rumus hitungan yang saya sampaikan ini juga bisa anda jadikan hitungan anggaran biaya atau kalkulasi borong pekerjaan satuan terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai semoga bermanfaat bagi teman-teman dan pemirsa semuanya sampai berjumpa di video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih